Hai ketiga korea niwanya lagi 975000 kok bisa yang ngetransfer orang sengaja nggak tahu ya aku ya terus yang ini yang gede banget cuy kerandi pertama 34000000 wadidaw 34000000175272 ya Oh angka segitu yang ini totalnya sih 37 ya tapi kata yang ini yang dikirim aku 37 tapi mungkin ada yang 8jt lagi belum dikirim atau lupa kali nge-send jadi yang dari sini aja udah 37 juta itu angka yang gede banget cek sosok ke teman-teman saya dan itu semua kalian emang bahas tentang penipuan lagi cuy ini aku dari DM dua hari yang lalu kemarin ya yesterday jadi ada salah satu subscriber ku jadi kemarin aku sering upload penipuan jadi terus agak lumayan banyak viewnya terus tapi komennya aku apakah aku aku hide karena banyak bullyingnya akan jadi terus aku tinggalin nomor wa di deskripsi dan akhirnya beberapa orang tuh banyak yang nge-dm aku ngeliat sapaku tuh tentang ke dia itu ditipu gitu cuy jadi kita langsung aja ini salah satu yang ketipu ada beberapa sih ada lima kalau nggak salah di ini adalah salah satu yang lo main gede kerugiannya cuy sampai 45 juta wadidaw 45 juta cuy itu bisa DP mobil Oke langsung saja ini namanya Mas Fikri sih jadi ya inilah anaknya nah terus pokoknya dia ngadek wa aku Assalamualaikum selamat pagi Mas Denny mudah-mudahan ini blablabla munduran sekalian pasaur ya saya chatnya ini malam-malam dia saya info lihat dari video YouTube Mas ada yang saya ingin bertanyakan soal penipuan lewat via Instagram cara melacak dan menangkapnya itu bagaimana ya Mas kalau kemarin kan karena aku pernah dia pernah beli sama aku dan aku tahu kronologi Facebooknya jadi gampang dan dia itu satu kota di aku di Batam jadi lebih gampang lah karena ada temennya juga aku jadi kalau ini kan penipuan online jauh dulu aku juga pernah ketipu tiga tahun laluan 100ribu aja sih nggak banyak-banyak aku kalau ketipu nggak banyak-banyak Nah itu juga kulaca juga agak susah sih kalau online di agak ribet terus ini adik saya kemarin kena tipu online via Instagram terus lewat WA dia telepon seperti dihipnotis gitu Mas nurut aja disuruh-suruh transfer gitu Mas sampai uangnya habis sekitar 45 juta wow saya bilang kok bisa coba cerita singkat cerita di saya pesan sembako dan berbagai kebutuhan balita karena punya anak kecil usia satu tahunan Wow popo pembersusun dan lain-lain aku ngerti perasaannya sih karena anakku masih kecil jadi ini dia ada dikirim video juga awal mula di saya antara sadar dan tidak bisa disadari lihat iklan berada di Instagram pakai sembako murah terus dia klik tulisan biru semacam langsung terhubung ke WhatsApp pesan otomatis gitu mau order pesan sembako setelah di bing-bingi dengan harga murah adik saya lalu transfer pesanannya terus barang tak kunjung datang esoknya lalu dengan alasan ada kendala di JNE si penipu menit meminta dengan harga normal produknya lalu adik saya di telepon sepacap kena hipnotis Nur aja suruh transfer uangnya lagi dan lagi sampai habis sekitar 45 juta kokil saya langsung ke ATM untuk transaksi di ATM BTN ya transaksi masukkan kode cek hmm kode cek apa ya kenapa kode cek untuk kata seperti kemarin mbak kode cek untuk kode BTN eh udah ntar ya setengah jam lagi kenapa setengah jam lagi oh setengah jam lagi ya oh iya mbak oke oke jadi nanti mbak jangan lupa dipotong dulu mbak untuk saldonya biar nanti kita gabungkan jadi totalnya berapa ya kalau yang BRI BRI gimana ya pakai BRI untuk yang BRI mbak soalnya nggak bisa mbak soalnya kan untuk kode cek yang sudah didaftarkan kan ini untuk rekening mbak BTN hmm jadi harus pakai mbak BTN mbak hmm dari mana pasti sudah jenek raskan sama mbaknya hmm hmm ya udah wow jadi si penipu tuh pakai produk sembako tuh mungkin sasarannya emang ibu-ibu ya ya kira ibu-ibu itu kan hmm mungkin belum mulai teknologi jadi gampang ketipu gitu atau di mungkin ya kemungkinan besar terus aku tanyakan wow nama IGnya apa biar aku upload nah ini dia di screenshot ya eka grosir sembako udah diblokir sih sama si si abangnya Bang Fikri sama adiknya yang ketipu sih adiknya bukan Bang Fikri nya ini tampilan instagramnya ini nomor penipunya WA nya tadi aku juga sempat WA sih pagi-pagi nanti aku ceritain WA nya udah aku WA terus aku pura-pura tanya gitu terus lanjut sampai mana tadi hmm oh iya ini oke bang terus BTW nomor kamu siapa terus aku tanyakan nomor rekeningnya ada nggak masih aktif eh ini nomor WA nya masih aktif kata dia pura-pura nanti tes saya tes pura-pura mau jadi membeli gitu terus aku tanya nomor rekeningnya ini ee Reni Wahyuni nomor rekeningnya BTPN lagi jadi kemarin kawan ku juga ketipu BT sama BTPN sekarang ini ada juga BTPN nomor rekeningnya ini 903 blablabla terus setelah aku cek cuy kita kalau ngecek penipu rekening itu penipu apa enggak itu ada di sini di credible kita juga bisa ngelaporin juga jadi kalau buat next next kedepannya itu nggak ada yang ketipu lagi gitu setelah aku cek nomor rekeningnya ini tadi 902 903 2467 49 903 sama kan sama dia sama terus ternyata namanya Reni Wahyuni juga ternyata udah dilaporin juga cuy udah ada satu orang yang ngelapor cukup buruk jadi dia emang fix penipu jadi kalian kalau ada transfer-transfer ke Reni Wahyuni jangan mau karena ini penipu benar-benar penipu ini udah tapsnya ini banyak karena aku tadi udah lihat ini ngelacak digitalnya terus ini dia yang ngelaporin terus platformnya sama juga liat Instagram jadi menang benar-benar ini penipu terus kerugiannya ini 490 500 ribuan lah wadidaw terus aku kembali lagi kesini cuy terus aku bilang sama abangnya buang ini emang penipu lah bang ini udah aku cek disini penipu terus aku aku bilang aku belajari dulu siapa tau kan viral nanti diurusin polisi soalnya 45 juta cuy gila terus aku bilang kalau ada screenshotnya bang kirim ke aku terus ternyata tuh rekeningnya bukan satu aja tapi dua tadi kan namanya ini wahyuni dan yang kedua ini namanya Randi Pratama mungkin gak tau ya ini suami istri atau pacaran atau apa dari nomor rekening mandirinya ini tapi pas aku cek sih nomor mandirinya ini masih kosong masih belum ada yang lapor karena aku gak tertipu jadi aku gak mau lapor yang lapor biar yang nipu aja yang ketipu biar mas pikir aja nanti aku kasih tau untuk ngelapor terus lanjut nah terus oke ini kemarin nih dia mau telpon dari aku tapi aku masih di kantor jadi gak segan aku minta visinya aja tapi ternyata mungkin sibuk ya terus aku dikirimin screenshot-screenshotnya ini dia cuy namanya Mbak Ipah jadi Mbak Ipah udah kirim ke Reni Wahyuni ini 2.150.000 ini kalau kalian gak liat ini aku bacain 2.150.000 yang kedua kirim ke Reni Wahyuni lagi 545.000 coba aku hitung dulu ya yang pertama 2.150.000 tambah yang kedua 545.000 tambah yang ketiga ke Reni Wahyuni lagi 975.000 kok bisa ya yang transfer orang sehingga gak tau ya terus yang ini yang gede banget cuy ke Randi Pratama 34.000.000 wadidaw 34.000.000 1.75 2.72 ya Allah angka sih gitu yang ini totalnya sih 37 ya tapi kata yang ini yang dikirim aku 37 tapi mungkin ada yang 8.000.000 lagi belum dikirim atau lupa kali nge-send jadi yang dari sini aja udah 37.000.000 itu angka yang gede banget cuy gila jadi kalau aku lumayan buat bikin dapur wih dari sini bilang yang paling nyesek ini sih bang 34.000.000 aku ya wadidaw bener-bener ini dia transaksi sama penipunya cuy jadi nomor penipunya ini ini udah aku tulis di penipu sembako 45.000.000 nomor penipunya ini ya 0819 3888 5927 aku telusuri juga di beberapa media itu juga beberapa orang yang kayak ini ibu puji puji ogie ini juga ternyata ketipu juga cuy instagram atas nampak grosir sembako murah 77 dan ek grosir sembako adalah penipu setelah kita melakukan pembayaran mereka langsung memblok nomor kita tapi akun dan nomor hp mereka masih aktif dengan memakai nomor hp ini 0819 eh 019 43262794 atas nama mokhtar dan nomor yang ini tadi nomor yang sekarang 0819 3888 5927 tolong tidak takutnya banyak korban mereka punya banyak akun jadi emang ini sindikat sih jadi mereka punya banyak akun gitu biar nanti kalau ini ketipu tinggal ganti tinggal ganti username gitu aja kembali lagi ke whatsapp lagi ya mana tadi ya ini terus kembang pikri dan ini dia jadi si baik pahnya tuh mungkin tergiur harga murah ya jadi dia langsung beli saya beli sweetie brown ini bla bla susu morinaga minyak sanko gula kuh indomie dan lain bentar kami notaka total 460.000 belum free ongkir ini nama daerahnya nomornya di skip skip nanti kalian ganggu pula nah ini dia oh ini yang pertama nih jual susu formula kak minyak sayur ini dia daftar harganya terus tadi dia pesen kan ini dia harga-harganya harganya sih mungkin murah ya jadi aku gak tau harga sembako aslinya jadi gak bisa bandingin murah atau mahal jadi mungkin murah jadi ibu-ibu jadi tertarik gitu terus ini dia kenapa diangkat jadi karena dia mungkin tau si Mbak Ipah ini gampang ya mungkin bisa ditipu ya jadi dia selalu mengganggu dia gitu kenapa kenapa gak diangkat kak Mbak Ipah bisa telepon kami Mbak Ipah ya maaf lagi jalan oke kak terus uang saya dari transfer belum kekurangannya 2.100.000 berapa menit berapa menit kami tunggu kak ya ini tadi kembali lagi terus ini dia bentar kami nota 450 ini kira-kira berapa transfer pokoknya apa transaksi transaksi sama dia gitu loh jadi ada vc-nya juga gak terlalu detail sih gak terlalu paham terus ini nomor yang tadi yang tadi yang dikasih totalnya ini jadi emang beberapa kali transfer sih emang jadi ketipunya beberapa kali mungkin pas ketipu pertama dia diapain gitu biar yakin biar mungkin nanti kirim lagi biar bisa transfer mungkin kayak gitu ya kan modus penipu kan banyaknya terus ini nomor btpn btpn-nya yang ini tadi cuy yang jelas-jelas penipu karena udah ada yang lapor ya atas inisial wa baru satu sih mungkin abis ini lapor lagi ada dua ya gitu itu kodenya terus yaudah terus aku bilang sama mas pikirnya kalau aku mau mau apa mau nyari-nyari informasi digitalnya sama si penipu ini cuy oke nanti kita lanjut lagi bagian ke sini jadi setelah aku dapat nomornya si penipu aku langsung wa-nya wa cuy ini baru tadi aku ya halo kak info selengkapnya ya kak jual sembahku yang bina aku bilang coba kirim press list dong sama ini dia blablabla digirim posisi dimana min posisinya disini dia dibilang jalan wr superatman nomor 99 nge-rt4 rw8 gs 6 drono semarang lah pokoknya terus aku cari coy disini dia ternyata terus aku cari di google juga ternyata alamat ini itu ada juga di facebook ini dia jalan wr superatman nomor 99 facebooknya atas nama bisnis sembahku jadi dia bukan hanya di instagram tapi ada di facebook fanpage juga bisnis sembahku dan instagramnya itu bukan hanya satu pas aku telusuri kan ini tadi instagramnya ekagrocer sembahku ada juga dia satu lagi itu ini pusat underscore grocery semarang 27 jadi sama juga modusnya itu jual beli sembahku terus kalau dia ke hosting komentarnya di hidden sama dia ini di hide ini juga komentar komentarnya di hide semua jadi mungkin dia tahu dia sudah nipu jadi di hide biar tidak bisa ada yang komen terus taunya ini dari mana dari sini tadi kan setelah aku cek di alamatnya terus ketemu facebook facebooknya dia ada nomornya 0887 terus aku searching ketemunya disini lagi makanya aku tahu ada banyak instagram akunnya itu jadi ada dua akun ig nanti nanti aku ini pakai akunku yang lain sih aku mau lihat pergerakan dia dia bilangnya di semarang tapi pas aku searching masuk misalkan disini di jalan daerah sini tuh gak ada toko sembako sih kita kalau masuk google map ini terakhir di foto tahun berapa julie 2019 julie 2019 tapi gak ada toko sembako jadi udah pasti ini alamat palsu gak ada dia ini daerah jalan jalan super man yang disebutin dia cuy daerah sini gak ada nih toko toko sembako udah aku googling juga tadi aku juga ada nyari sih sebenarnya tapi emang gak ada terus yaudah kita kembali ke topik pembicaraan terus oke aku nyoba searching di nomor HP nya kita pakai screen mirror juga jadi kalau kalian mau ngeaktifin apa HP ke PC pakai screen mirror aja ini aku scan dulu udah masuk ya ini masuk HP ku ini tampilan HP ku jadi aku mau cari nomor nya si pencuri di beberapa aplikasi yang udah aku download ini kayak cell tracker gitu jadi tapi dia gak bisa detail sih tadi udah aku coba juga yang paling bagus sih HRL lookup ini jadi kita bisa lihat misalkan dia nomor penipunya tadi berapa nah ini 08 sorry 0819 3888 5927 eh 27 nah kita bisa lihat lookup nya itu dia daftarnya dimana dong 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 nah ini dia dia nomornya XL kode 62 negara Indonesia berarti ya mobile kontrol Indonesia ID city nya Surabaya tapi ini baru home location register jadi pas dia daftar tuh gak tau ya ini gak terlalu valid juga sih tadi aku coba pakai nomorku tuh nomorku padahal di Batam tapi tulisannya city nya Jakarta juga tapi intinya sih daerah-daerah sana lah kalau gak Semarang Surabaya perkiraanku ya terus aku kita coba lagi pakai yang ini cuy aplikasi mobile number nah ini udah aku iniin ini tinggal masukin aja kalian bisa download di playstore nih nah ini kalau ini juga cuma informasinya seperti ini doang sih penipu ini namanya aku penipu sempat 40 juta ya cuma taunya daerah Indonesia tapi daerah detailnya gak tau ada satu aplikasi yang bagus sih sebenarnya tapi dia harus berteman dulu sama aku namanya ini pond tracker jadi kalau si tadi udah si siapa si penipunya ngedownload ini juga pas invitation ku jadi aku bisa nge-tracker dia tadi itu pas mana dia penipu jadi setelah tanya-tanya ini posisi dimana ada 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 salah satu ciri penipu itu gak mau pakai ini dia apa rekening bersama jadi dia maunya rekening biasa gitu terus kenapa gak ada namanya toko apa di Eka Grocer oke min nomor rekening ini di kasih ini ini apa formula kolirnya gitu terus nah kembali ke sini aplikasi ini jadi kita bisa ngelacak tuh kalau si penipunya ini kita bisa nge-view ya view penipu nah ini kalau kita account tadi udah hasilin invitation nah ini dia linknya nah kalau si penipu ini download link ini terus misalkan download dia bener-bener download nah aku bisa ngetrack nih dia ada dimana karena ini kayak aplikasi apa ya jaman kemarin aku lupa dia pokoknya kalau udah satu ini kita bisa tahu dia daerah mana apa ya aplikasi apa kemarin aku lupa ya gitu ini udah aku kirim sih invitation pura-pura kirim salah link gitu semoga dia bisa download gitu jadi untuk lokasi penipunya kurang tahu detailnya kurang tahu tapi perkiraanku daerah Surabaya atau Semarang lanjut ke investigasi berikutnya ini yang tadi yang ibu-ibu udah ngelaporin ini atas nama Mokhtar nomornya ini terus instagramnya udah aku kasih tahu ini yang ditipu si mbak ipahnya ketipu di akun ini ekagrosir sembako tapi dia juga ada lagi disini posat antreskor grosir Semarang jadi kalian kalau transaksi disini jangan mau nomornya ini dia whatsappnya whatsappnya ini 0887 058 8 5 5 8 8 8 sama ini yang aku tadi whatsapp ini yang mbak ipah ketipu disini 0819 38 8 5 9 27 terus ini yang alamat yang tadi alamat fake gak ada nih kayak kudusir sini terus ini facebook fanpage nya jadi dia punya fanpage juga banyak juga ini lagnya udah 139 152 mengikuti berbahaya aku aku lihat beberapa orang juga tertarik di komen komen ini aku scroll sampai kebawah juga ini tantangnya teleponnya ini yang tadi tuh terus kayak gini nih saya tertarik ini bahaya nih 31 Maret baru kemarin jadi emang sasarannya sih mungkin ibu-ibu ya jadi karena mungkin belum melek teknologi ibu-ibu jadi gampang dipengaruhi ini fotonya dan ya gitu sampai 4 juta ini lokasi facebook tadi kan aku google map tapi gak seperti ini cuma sayangnya gak bisa kayak buahnya lokasinya fake juga terus ini pas aku tadi cari juga nomernya di google ketemunya ini tadi ketemu ini pusat kris baku pas aku buka di instagram masih ada juga sih jadi ini penipu juga kalian harus hati seperti ini terus ini bukan terus kembali ke mas fikri lagi ya bang fikri tadi juga kemarin juga sempat ke polisi kata polisinya harus dikasih ini polisi cyber jadi kalian kalau mau apa mau lapor-lapor penipuan online tuh di polisi cyber ini ada video yang dikirim apa video ininya juga berikut adalah tata cara melakukan pengaduan kecil mulai dari media yang digunakan hingga tempat dan waktu kecil lalu isi data di riser nomor telpon atau nomor rekening pengguna kita mulai dari aku takutnya sih kena copy reks tapi gak apalah ya udah lah berikut adalah tata cara melakukan pengaduan kejahatan cyber di fitur laporkan pada portal patroli cyber.id pertama pengguna mengakses portal cyber.id di browser desktop atau smartphone kemudian klik laporkan isi data diri sesuai kolom yang tersedia kemudian klik simpan masukkan informasi tindak pidana yang akan dilaporkan mulai dari media yang digunakan hingga tempat dan waktu kejadian klik selanjutnya di tahap informasi terlapor masukkan informasi yang diketahui mengenai pihak terlapor yang diduga melakukan tindak pidana yang akan dilaporkan pengguna dapat menyertakan media tambahan yang digunakan terlapor sebagai sarana tindak pidana dengan klik tambah media klik tambah informasi terlapor jika pihak terlapor lebih dari satu kemudian klik selanjutnya masukkan kronologi detail atas tindak pidana yang terjadi sertakan pula bukti berupa berkas gambar video atau suara dengan klik browse dan pilih berkas yang akan dilampirkan pastikan semua informasi yang Anda berikan adalah benar lalu centangkan pada kotak Recapca dan klik selesai pengguna yang masih anak-anak di bawah usia 16 tahun juga dapat mengadukan kejahatan siber yang dialami dengan klik tab laporkan lalu klik untuk anak-anak isilah nama lalu klik selanjutnya lalu isi data diri serta ceritakan kejahatan kejahatan siber yang dialami setelah memastikan semua informasi yang diberikan adalah benar centangkan pada kotak Recapca dan klik simpan pengguna tak perlu khawatir karena semua informasi pengguna akan dijamin kerahasiaannya selain fitur pengaduan pengguna dapat menggunakan fitur cari untuk melakukan pengecekan nomor telepon atau nomor rekening sebelum melakukan transaksi online atau berkomunikasi dengan orang yang mencurigakan akses ke beranda lalu temukan kolom cari yang berada di kolom laporkan masukkan nomor telepon atau nomor rekening yang dicurigai lalu klik ikon cari dan centangkan pada kotak Recapca portal ini diharapkan dapat mengumpulkan informasi dari masyarakat mengenai kejahatan siber sehingga masyarakat tidak menjadi korban ataupun pelaku kejahatan siber ayo sampaikan laporan anda melalui patroli siber.id patroli patroli nge-search nomor penipu coba kita lihat nomor rekening ini ada enggak belum ada yang lapor jadi kalau ini harus perlu dilapor sih jadi kalau kredibel kan kita cuma lapor biasa tapi kalau yang patroli siber ini langsung masuk ke situsnya polri jadi kemungkinan ditangani lebih besar jadi daripada ternyata lebih baik baik langsung lapor ke patroli siber kalau semoga ada tapi kayaknya sih enggak ada sih kaga-kaga I'm not robot nggak ada juga udah enggak cek itu dulu cuy enggak bisa menentukan kayak mana ya 45 juta cuy jadi saranku siapa sih bisa ngasih saran aja saranku kalau jual beli online pakai rekening bersama kayak Shopee Tokopedia Bukalapak kayak gitu jadi jangan pakai yang kayak Instagram Facebook yang pakai rekening biasa kalau itu kita nggak kenal-kenal banget ya kalau kenal sama reputasinya Oke ada paling nggak ada foto wajahnya foto KTP nya gitu dan gampang identifikasi ada ada akun aslinya gitu itu real akun aku juga jualan online di Instagram at apa Inaya snack tapi aku juga punya akun asli sendiri jadi sering aku tak juga ada orang kan kalau belikan juga bisa lihat aku di aslinya tapi yang kalau kayak gini nih kayak si pusat Eko Eka Grosir Sembako sama pusat ikuti Semarang ini kan cuma barangnya doang habis itu dia ciri-cirinya enggak kolom komentarnya dimatiin dia cuy jadi dia untuk menghalangi orang-orang yang purah ketipu enggak enggak komen jelek gitu jadi carinya sih kalau di Instagram juga banyak sih yang baik juga tapi yang tapi yang baik kan kelihatan yang penipukan juga kelihatan banget kan apa nipu banget gitu loh jadi harganya biasanya murah terus dia kalau di misalkan di tawar misalkan harganya 500 ribu kita tawar 300 atau berapa tuh dia langsung oke oke aja tuh kadang tuh emang bener-bener penipuan karena beberapa bulan yang lalu kawan ku ketipu gitu juga ketika beli baju gitu serga 400 ribuan gitu ditawar 200 langsung oke aja sama pembelinya tetap ada transfer dia beli dua ya 400 ribu jadi 800 ribu harusnya IBR dia cuma 400 ribu tapi setelah transfer barangnya enggak ada tetap aja rugikan jadi gitu nah saranku sih penipu online ini banyak modusnya dia banyak terus dia juga sindikat sih ada banyak temennya gitu misalkan dia sini kena dia akan ngelindungi akan pakai modus-modus kursi yang lain gitu jadi saranku sih kalau jual beli online pakai rekber aja rekening bersama Oke itu dulu dari saya dan hidup semua jangan lupa langsung jauh Assalamualaikum selamat menikmati